Oke, halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya, Ditya Di video kali ini Saya akan sedikit sharing Masih berkaitan tentang bisnis online pastinya Karena memang istilahnya saya fokus di online gitu ya Dan untuk video kali ini Untuk video kali ini saya akan sharing tentang toko online gitu ya Kebetulan saya punya pengalaman Di tahun 2011 Sekitar kurang lebih setahunan ya Satu tahunan itu Sempat bermain toko online gitu ya Kemudian di tahun 2015 Itu saya juga beberapa kali bertemu dengan Kawan sekaligus klien saya Dimana waktu itu Di tahun 2015 saya Juga membuka sebuah Service untuk klien Pembuatan jasa Pembuatan website toko online Jadi saya juga punya klien Waktu itu akhirnya Selain bikin websitenya Akhirnya saya juga memberikan konsultasi Selain itu saya juga Banyak dapat pengalaman Karena beberapa kali juga disuruh manage toko online-nya Yang pasti bukan disuruh jadi CS ya Karena saya nggak begitu ahli untuk jadi CS toko online Nah gini Selanjutnya Kebetulan istri saya Itu Di tahun 2000 Sejak tahun 2013 malah Itu Sorry bukan 13 14 2014 Sampai 2017 kemarin Setelah menikah Dengan saya itu Masih menjalankan toko online-nya Jadi Banyak sekali juga pengalaman yang saya dapatkan Dari diri saya sendiri Dari klien saya Dari orang terdekat saya Oke Oleh karena itu Di video ini Saya Akan membagikan tips Sekaligus trik ya Yang sebenarnya Ini sebenarnya sudah umum Cuman Kebanyakan Dari mereka Itu Tidak memberikan studi kasus Secara langsung Padahal Yang dibutuhkan oleh Marketer seperti kita Itu adalah Studi kasus Itu menurut saya Seperti itu Kenapa Karena dengan studi kasus Itu Kita bisa langsung tahu Apa masalahnya Kemudian Seperti apa di lapangan Dan kemudian Kekurangan dan kelebihannya Seperti apa Kemudian solusinya Seperti apa Oke Oleh karena itu Di video kali ini Saya akan memberikan Beberapa tips dan trik Sekaligus studi kasusnya Langsung Oke Yang pertama Karena disini Goalnya adalah Goal untuk Agar Toko online nya Teman-teman itu Gak sepi Gak sepi Atau Setiap hari Intinya kebanjiran order Kalau kebanjiran order Otomatis Omsetnya naik Profitnya juga naik Oke Jangan sampai Omset naik Tapi profit gak naik Jangan sampai Karena kebanyakan Orang-orang ini Tertipu Sama Kamuflase Istilahnya Kamuflase Omsetnya sekian ratus juta Dalam satu Bulan Tapi ternyata Profitnya gak Gak begitu besar Percuma menurut saya Jadi kalau gedein Omset Juga harus gedein profit Oke Goal kita adalah Profitnya gede Jadi Ordernya harus banyak Bagaimana caranya Toko online nya Agar selalu kebanjiran order Tips yang pertama Untuk teman-teman Adalah Jangan pernah Lupa belajar 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 Tentang traffic source Oke Sudah pernah saya bahas Tentang traffic source Di channel ini juga Gitu ya Jadi silahkan Scroll-scroll Cari di video saya Itu sudah pernah saya bahas Tentang traffic source Oke Intinya adalah Belajar Bagaimana cara Mempromosikan produknya Teman-teman Kepada orang lain Kepada marketnya Kepada pasarnya Kenapa Begini Ketika kita Mempunyai sebuah produk Tapi kita tidak Mempromosikannya Kepada Tempat Dan Waktu yang tepat Itu sama saja Kita Sudah Sia-sia Dalam membuat sebuah produk Karena Banyak sekali orang Yang terkadang Tidak membeli produk kita Itu bukan karena Dia gak punya duit Dia gak Minat dengan produk kita Bukan seperti itu Bisa jadi Kebanyakan Kan yang Selama ini saya temui Itu adalah Dimana Dia butuh produk kita Dia punya duitnya Dia pengen produk kita Dia Tertarik Gitu ya Tapi Infonya gak dapet Gitu ya Padahal info itu yang Paling dibutuhkan Gitu Oleh karena itu Agar info ini Tersampaikan Informasinya Nyampe Nyampe Kepada mereka Maka Teman-teman harus Perpromosi Kepada mereka Promosinya dimana Sosial media Bisa Beriklan Bisa Endorsement Kalau sekarang Bisa Pay promote Bahasanya Itu bisa Jadi Sebesar Dan sekecil Apapun Tengok online Teman-teman Jangan pernah Berhenti Belajar Untuk Mempromosikan Produknya Teman-teman Sendiri Itu bagi yang Masih Single Trainer Kalau sudah Punya Tim Sendiri Punya Karyawan Sendiri Punya Freelance People Yang sudah Disewa Untuk Di Hire Ya Mereka Harus Selalu Ada Untuk Produknya Teman-teman Ketika Ada Produk Ya Wajib Namanya Harus Dipromosikan Oke Kemudian Yang Selanjutnya Itu adalah Tentang Traffic Source Jadi jangan Pernah Lupakan Itu Yang Selanjutnya Adalah Jangan Lelah Untuk Membangun Sebuah List Database Oke Ini Saya Berikan Contoh Seperti Ini Jadi Ketika Teman-teman Itu Menjual Sebuah Produk Gitu Ya Tanpa Memikirkan Database Tanpa Ribet Memikirkan Namanya List Building Gitu Ya Itu Gak Masalah Sebenarnya Tapi Sekarang Kita Ambil Contoh Hari Ini Teman-teman Jualan Kerudung Warna Merah Dijual Kepada Seribu Orang Seribu Orang Seribu Pembeli Udah Jualan Selesai Bulan Depan Jualan Kerudung Warna Ijau Misalkan Hijau Karena Tadi Itu Habis Jualan Udah Selesai Yaudah Selesai Selesai Maka Birunya Nanti Buran Depannya Cari Membeli Lagi Itu Kalau Enggak Main List Building Kalau Enggak Membangun Database Tapi Sekarang Kita Kalau Main Database Jualan Kerudung Warna Merah Hari Ini Ada Seribu Pembeli Seribu Pembeli Lu Kalau Mau Beli Pokoknya Kalau Mau Beli Harus Isi Data Dulu Ada Formulir Ada Formnya Ada Email Nomor HP Instagram Harus Join Grup Whatsapp Harus Join Grup Facebook Harus Join Channel Telegram Pokoknya Database Pokoknya Masuk Kedalam Sebuah Kolam Akhirnya Bulan Depannya Saya Bikin Lagi Kerudung Warna Hijau Apakah Saya Perlu Mencari Pembeli Lagi Enggak Kan Sudah Punya Tinggal Follow Up Mereka Nah Itu Adalah Studi Kasus Contoh Kalau Kita Bermain List Building Jadi Jangan Pernah Berhenti Untuk Bermain List Building Yang Ketiga Untuk Teman Teman Yang Saat Ini Bermain Di Market Place Saya Singkat MP Yang Bermain Di MP Mulai Dari Tokpet Bukalapak Sopi Kemudian Lazada Ya Sebagainya Banyak Sekali Oke Kalau memang Toko Online Teman-teman Di tempat Tempat MP Itu Udah Gede Itu Alhamdulillah Sangat Bagus Sekali Tapi Ingat Tapi Bagaimanapun Juga Sebesar Apapun Toko Online Teman-teman Di Market Place Itu Penumpang Oke Jadi Agar Tidak Menjadi Sebagai Seorang Penumpang Jadi Wajib Jadilah Sekarang Menjadi Seorang Tuan Rumah Caranya Bagaimana Bikin Website Sendiri Bikin Toko Online Sendiri Oke Bikin Sebuah Brand Bikin Sebuah Brand Produk Tersebut Bagaimana Caranya Juga Ada Dalam Sebuah Tempat Yang Bisa Teman-teman Handle Sendiri Bukan Hanya Sekedar Menumpang Di Market Place Nah Kenapa Seperti Itu Agar Pertama Ketika Ada Apa-apa Itu Tidak Ada Masalah Misalkan Di Market Place Tiba-tiba Tokonya Di Moderasi Misalkan Ada Problem Atau Apa Ya Kalau Ada Orang Beli Tetap Bisa Beli Belinya Ke Website Kita Sendiri Terus Misalkan Tiba-tiba Bukan Apa Don Padahal Kita Udah Running Iklan Facebook Sekian Ratus Juta Sekian Puluh Juta Sehari Itu Kan Rugi Udah Ngelarin Duit Tapi Ternyata Traffic Nggak Jadi Apa-apa Kan Zoom Nah Itu Bisa Diarahkan Dipindah Ke Website Kita Kan Asik Banget Ya Selain Itu Keuntungan Branding Nya Pun Kuat Kalau Kita Punya Website Itu Seakan-akan Apalagi Website Toko Online Ya Seakan-akan Ya Ini Memang Trust Trusted Dapat Banget Terus Ada CS Sendiri Apalagi Itu Mantep Banget Terus Tips Yang Selanjutnya Nomor Empat Itu Ada Hubungan Dengan Nomor Tiga Tadi Kalau Nomor Tiga Tadi Udah Dijalankan Maka Nomor Empat Ini Bisa Dijalankan Nomor Empat Ini Adalah Drive Pembelinya Teman-teman Itu Sebanyak Banyaknya Sebanyak Mungkin Agar Beli Ke Websitenya Teman-teman Bukan Beli Ke Marketplace Beli Di Marketplace It's No Problem Tapi Sebisa Mungkin Kalau Ada Pembeli Lari Ke Website Buang Ke Website Istilahnya Gitu Bagaimana Caranya Caranya Seperti Ini Misalkan Ada Orang Beli Mas Saya Mau Beli Apa Ya Misalkan Beli Aksesoris Handphone Letter Case Apa Namanya Hardcase Hardcase Dimana Belinya Mas Saya Kasih Dua Link Ini Belinya Di Tokopedia Mas Harganya Segini Ini Udah Diskon Misalkan Diskonnya 15% Misalkan Tapi Kalau Mas Mau Diskon 30% Belinya Ke Website Saya Mas Langsung Checkout Disana Nah Itu Jadi Itu Adalah Caranya Diskonnya Degedein Kalau Di Tok Pad 15% Kalau Di Website 30% It's Oke Mungkin Rugi Mungkin Apa Ya Profitnya Lebih Kecil Mungkin Iya Tapi Untuk Jangka Panjang Tidak Tidak ada Masalah Menurut Saya Kenapa Dengan Begitu Pertama Si Pembeli Otomatis Masuk Ke Database Kita Kedua Ada Real Value Yang Kita Dapatin Misalkan Branding Yang Itu Nggak Bisa Dinilai Dengan Duit Gitu Kan Terus Kekuatan Apa Ya Istilahnya Trust Pembeli Itu Lebih Dapat Ketika Dia Sudah Sangat Sering Belajar Di Website Toko Online Sekarang Teman Teman Experiencenya Gimana Beli Di Tokopedia Atau Bukalapak Atau Sopi Atau Beli Langsung Di Website Si Pemilik Produk Experiencenya Pasti Rasanya Beda Gitu Oke Jadi Kalau Memang Sudah Menjalankan Tips Ketiga Tadi Jalankan Tips Keempat Juga Tips Selanjutnya Itu Adalah Manfaatkan Sosial Media Oke Jangan Sombong Kalau Teman Teman Sekarang Sudah Beriklan Tiap Hari Habis Sepuluhan Bahkan Ratusan Juta It's Oke Gak Masalah Itu Bagus Apalagi Sampai Memang Itu Bisa ROI Gitu Ya Bisa Menguntungkan Banget Itu Gak Masalah Tapi Sosial Media Ini Jangan Pernah Diremehkan Yang Gratisan Jangan Pernah Diremehkan Selama Ada Waktu Untuk Memanfaatkan Ada Resource SDM Yang Bisa Menjalankan Itu Dan Tentunya Ada Keuntungan Entah Itu Secara Material Atau Non Material Jalankan Gitu Ya Kenapa Kok Seperti Itu Karena Bagaimanapun Kekuatan Sosial Media Itu Gak Bisa Diremehkan Oke Jadi Mau Gak Mau Teman Teman Harus Step Memanfaatkan Sosial Media Oke Sekarang Gini deh Gampangnya Sebagai Contoh Kasusnya Kalau Teman Teman Sekarang Buka Instagram Itu Kan Banyak Artis Artis Entah Itu Indonesia Atau Luar Atau Misalkan Atlet Entah Itu Dari Sepak Bola Atlet Basket Dan Lain Lainya Mereka Udah Banyak Duit Mereka Udah Terkenal Followers Udah Jutaan Bahkan Raja Jutaan Tapi Kenapa Karena Mereka Sadar Mereka Sadar Bahwa Sosial Media Potensinya Gede Nah Pertanyaannya Sekarang Mereka Yang udah Gede Masih Memanfaatkan Itu Yang udah Jadi Artis Ibaratnya Mereka Itu Udah Nggak Kurang Kalau Masalah Explosur Dan Informasi Untuk Traffic Nya Udah Nggak Kurang Tapi Mereka Masih Manfaatin Itu Pertanya Sekarang Teman Teman Yang Mungkin Bahkan Di Bawah Mereka Masa Sih Nggak Manfaatin Seperti Itu Kan Aneh Juga Terus Tips Selanjutnya Itu Adalah Aduh Saya Lupa Sebenarnya Materi Ini Ada Kaitannya Dengan Instagram Story Saya Yang Sudah Saya Share Nanti Teman Teman Bisa Follow Saya Di Instagram Langsung Disitu Ada Tips Dan Trik Tentang Toko Online Jadi Tips Selanjutnya Adalah Membangun Jaringan Membangun Jaringan Bukan MLM Bukan Bukan Juga Istilahnya Kartel Bukan Seperti itu Jadi Gini Membangun Jaringan Itu Maksud saya Gini Contoh Teman Teman Jualannya Handphone Handphone Kan Penjualan Handphone Juga Gak Teman Teman Aja Gak Dirimu Saja Ada Banyak Ratusan Bahkan Ribuan Orang Lain Yang Jual Handphone Ajak Dalam Satu Jaringan Ajakin Diskusi Ajakin Diskusi Ajakin Diskusi Dengan Tujuan Bahwa Kita Bisa Berkolaborasi Nah Ini Poin Pentingnya Oke Jadi Poin Pentingnya Ada Di Dalam Kolaborasi Oke Ketika Jaringan Itu Terbentuk Kita Bisa Berkolaborasi In case Contohnya Misalkan Ada Masalah Wah Ternyata Facebookku Iklannya Boncos Gimana Coba Bayangin Kalau Disitu Gak Ada Misalkan Penjual Yang Sama Atau Mirip Mau Diskusi Dengan Siapa Diskusi Dengan Musuh Kan Gak Mungkin Meskipun Musuh Mungkin Gak Ada Maksud Saya Itu Gimana Seperti Jaringan Yang Bisa Diajak Untuk Berkolaborasi Seperti Itu Lebih Enak Ketika Jaringan Itu Ada Kita Akan Lebih Mudah Untuk Berkolaborasi Gitu Kan Tadi Saya Jelasinya Dengan Kolaborasi Maka Kita Punya Peluang Banyak Sekali Untuk Skill Up Bisnis Kita Saya Itu Juga Silaturami Pastinya Kemudian Teman Ada Problem Kita Tinggal Curhat Lebih Lagi Misalkan Kita Punya Misalkan Dia Punya Dana Saya Gak Punya Dana Dia Saya Punya Produk Tapi Dia Gak Punya Tim Kan Bisa Kolaborasi Misalkan Seperti Itulah Contohnya Selanjutnya Tips Selanjutnya Jangan Lupa Videonya Dibagikan Ke Yang Lain Biar Bermanfaat Oke Jadi Jangan Disimpan Sendiri Video Ini Tips Selanjutnya Itu Adalah Dimana Teman-teman Itu Wajib Hukumnya Untuk Riset Produk Spy Bahasanya Spy Riset Produk Tanpa Henti Kok Tanpa Henti Mas Iya Karena Gini Perkembangan Digital Dunia Digital Itu Di Tahun 2019 Ini Sudah Bukan Seperti Di Tahun 2011 2012 2013 2014 Ya Sekarang Orangpun Bisa Terkoneksi Dengan Internet Hanya Dengan Menggunakan HP Orangpun Sekarang Tidak Perlu Harus Punya PC Untuk Bisa Jualan Online Orangpun Sekarang Enggak Harus Punya Internet Kenceng Sorry Internet Enggak Harus Punya Internet Mahal Sekarang Cukup Berlangganan 300-500 Sudah Bisa Connect Internet Sebulan Penuh Itu Contoh Jadi Perkembangan Yang Begitu Pesat Mengakibatkan Ketika Kita Sebagai Pelaku Bisnis Digital Dalam Digital Marketing Ini Ketika Kita Tidak Belajar 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 Dan Belajar Sekaligus Berinovasi Maka Kita Akan Ketinggalan Gitu Nah Agar Tidak Ketinggalan Agar Tidak Ketinggalan Itu Tadi Adalah Salah Satu Caranya Salah Satu Ya Bukan Satu Satunya Salah Satunya Adalah Kita Bisa Membaca Pasar Dengan Baik Yang Pertama Yang Kedua Kita Bisa Membaca Dengan Baik Apa Yang Dilakukan Oleh Kompetitor Kita Yang Kedua Yang Ketiga Kita Bisa Tahu Kesalahan Kita Di Dalam Pasar Tersebut Dalam Masuk Kedalam Pasar Itu Ketika Kita Sudah Jualan Di Dalam Pasar Itu Apa Kesalahan Kita Solusinya Agar Kita Tahu Tiga Hal Tadi Adalah Dengan Cara Riset Contohnya Gimana Mas Coba Sekarang Buka HP Download Aplikasi Tokopedia Atau Bukalapak Atau Shopee Aplikasinya Gratis Cari Aja Disitu Produk Produk Yang Mirip Dengan Produk Teman Teman Jualan HP Cari Disitu HP Jualan Case Smartphone Semua brand Semua merek Cari Disitu Bagaimana Cara Mereka Promosi Bagaimana Cara Mereka Bikin Display Produknya Bagaimana Cara Bikin Deskripsi Produknya Bagaimana Caranya Mereka Posting Itu Jam Berapa Sebenarnya Nah Itu Kalau Kita Gak Reset Gak Bisa Kalau Kita Gak Spy Mereka Gak Bisa Terus Cari Lagi Produk Yang Laris Ini Apaan Sih Di Tokopedia Cari Lagi Cari Lagi Oh Yang Laris Ini 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 Dari Situ Kita Bisa Simpulkan Kita Bisa Menarik Sebuah Kesimpulan Sementara Diluar Ini Diluar Kita Bermain Data Model Bisnis Canvas Misalkan Gitu Bukan Itu Lebih Rumit Nanti Bikin Aja Oret Oret Coret Di Kertas Oh Ini Kompetitor Saya Dilakuin Saya Nggak Ngelakuin Kompetitor Saya Nggak Ngelakuin Oh Di Marketplace Ini Nomor Satu Yang Paling Banyak Dicari Kayak Gini Kayak Gini Gini Nah Dengan Begitu Kita Bisa Tahu Kita Mau Kemana Kita Harus Kemana Kita Harus Jualan Apa Kita Harus Nimbak Market Siapa Kita Harus Memperbaiki Apa Di Dalam Kesalahan Kesalahan Yang kita Lakukan Misalkan Jadi Kita Bisa Tahu Semua Itu Oke Dan Dengan Semua Yang Dijalankan Dalam Riset Itu Memang Membusankan Nanti Silahkan Dicoba Membusankan Nggak Enak Capek Nggak Dapat Duit Tapi Ini Ada Tapi Riset Itu Adalah Kunci Di awal Sesuatu Yang Sebenarnya Simple Tapi Sangat Signifikan Memberikan Dampak Sama Penjualan Produknya Teman-teman Oke Itu aja Video dari saya Sudah cukup lama Hampir 20 menit Bahkan Mungkin Lebih 20 menit Ini ya Saya rasa Itu aja Semoga Bermanfaat Jangan lupa Share Video ini Ke Orang lain Agar Bermanfaat juga Kalau ada apa-apa Silahkan Komentar aja Nanti Kalau memang Ada yang Ingin Didiskusikan Silahkan Sampaikan Saja Oke Sampai Sampai Jumpa Di video Saya selanjutnya Dadah Sampai jumpa